Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa ala alihi wa sahbihi Rasulullah jama'in Allahumma salli ala syadina Muhammad Wa ala ala syadina Muhammad Apa kabar semua Teman-teman mahasiswa pro di manajemen Bisnis syariah Semoga senantiasa kita diberi Rahmat, hidayah Dari Allah subhanahu wa ta'ala Amin amin ya rabbal alamin Baiklah Pada hari Senin ini ya I love Monday Kita Masuk Materi Dari Yuk lihat slide berikut ini Kita masuk kepada Materi pengendalian Oke materi ini Merupakan Materi kedua terakhir ya Sebelum kita nantinya Melaksanakan uas Nah apa saja sih Sub Pembahasan Dari materi kali ini Yaitu pertama kita Harus mengetahui Dan memahami Apa itu definisi pengendalian Kemudian Bagaimana sih Pengendalian dalam manajemen Yang efektif Oke Kemudian Nanti Sub Pembahasan yang kedua Yaitu Bagaimana sih Manajemen Pengendalian Yang efektif Nah Materi kita Pada hari ini Yaitu adalah Pengendalian Bagaimana sih Pembahasan yang kedua Pembahasan yang kedua Pembahasan yang kedua Tidak selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Kita masuk pada bab pengertian Pengendalian adalah proses untuk membuat sebuah organisasi mencapai tujuannya Kemudian Griffin mengatakan bahwasannya pengendalian sebagai pengamatan secara organisatoris terhadap sasaran yang dicapai perusahaan Nah sementara mulia di dan setiawan mendefinisikan sistem pengendalian manajemen sebagai suatu sistem Yang digunakan untuk merencanakan berbagai kegiatan dalam rangka pencapaian visi organisasi melalui misi yang telah dipilih Dan untuk mengimplementasikan serta memantau pelaksanaan rencana kegiatan tersebut Dan bagaimana menurut Handoko? Beliau mengatakan pengendalian juga dapat diartikan sebagai pengawasan Nah pengawasan dapat didefinisikan sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen tercapai Ya ini berkenaan dengan cara-cara membuat kegiatan-kegiatan sesuai yang direncanakan Menurut siswanto ada 4 langkah dalam tahap pengendalian Apa itu? Yuk lihat Langkah-langkah dalam pengendalian Nah siswanto dalam bukunya mengatakan ada 4 langkah dalam pengendalian Yaitu yang pertama menetapkan standar dan metode untuk mengukur kinerja Jadi disini penetapan standar dan metode untuk mengukur kinerja bisa mencakup standar dan ukuran untuk segala hal Mulai dari target penjualan dan produksi sampai pada catatan kehadiran dan keamanan pekerja Jadi untuk menjamin efektivitas langkah ini Standar tersebut harus dispesifikasi dalam bentuk yang berarti dan diterima oleh para individu yang bersangkutan Kemudian yang kedua measure the performance yaitu mengukur kinerja Nah langkah mengukur kinerja merupakan proses yang berlanjut dan tentunya ada frekuensi aktual yang bergantung pada jenis aktivitas yang sedang diukur Nah kemudian yang ketiga ada compare the performance match with standard Jadi membandingkan kinerja sesuai dengan standar Membandingkan kinerja adalah berarti membandingkan hasil yang telah diukur dengan target atau standar yang telah ditetapkan Nah apabila kinerja ini sesuai dengan standar Manager berasumsi bahwa segala sesuatunya telah berjalan secara terkendali Nah oleh karena itu manager tidak perlu campur tangan secara aktif dalam organisasi Kemudian yang terakhir ada take corrective action Jadi disini mengambil tindakan perbaikan Tindakan ini dilakukan manakala kinerja rendah di bawah standar Dan analisis menunjukkan perlunya diambil tindakan Nah tindakan perbaikan dapat berupa mengadakan perubahan terhadap satu atau beberapa aktivitas dalam operasi organisasi Atau bisa juga terhadap standar yang telah ditetapkan sebelumnya Jadi disini manager hanya memantau kinerja dan bukan melaksanakan pengendalian Kecuali apabila manager mengikuti terus proses tersebut sampai berakhir Yang perlu mendapat prioritas adalah menentukan cara yang konstruktif agar kinerja dapat memenuhi standar dan tidak mengidentifikasi kegagalan yang telah terjadi Oke untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut ini Nah ini merupakan langkah-langkah dalam pengendalian menurut siswanto Ya kalian lihat saja ini ada 4 Oke sistem pengendalian dalam manajemen meliputi pengendalian administrasi Kemudian seperti anggaran ya untuk perencanaan dan pengendalian operasi Dan pengendalian akutansi seperti prosedur pengendalian intern Tentang pemisahan tugas orang yang menghitung kas dari tugas orang yang memiliki akses terhadap pencatatan piutang Manajemen puncak merupakan penanggung jawab akhir Baik untuk pengendalian akutansi maupun pengendalian administratif Jadi seleksi akhir untuk merancang sebuah sistem akutansi manajemen dipengaruhi oleh faktor-faktor Yang pertama adalah manfaat dan biaya Kedua kesesuaian dengan tujuan Yang ketiga aktivitas manajemen yang meliputi langkah-langkah pencapaian tujuan yang telah ditetapkan Nah inilah faktor-faktor yang mempengaruhi sistem pengendalian menurut SEMIU Ya seperti terlihat pada gambar Oke kita lanjut masuk ke sub-bub yang kedua yaitu azas-azas pengendalian Oke disini ada azas-azas pengendalian ya yang dikutip oleh si Buan pada bukunya tahun 2016 Nah ini adalah menurut Harold Koons dan Creel O'Donnell Dimana ada beberapa ya azas-azas pengendalian Yang pertama adalah Principle of Assurance of Objective Jadi azas tercapainya tujuan Maksudnya disini adalah Tercapainya ya Tujuan Dengan mengadakan perbaikan untuk menghindari penyimpangan-penyimpangan dari rencana Oke yang kedua itu ada azas efisiensi pengendalian Ya principle of efficiency of control Pengendalian itu efisien jika dapat menghindari penyimpangan dari rencana Sehingga tidak menimbulkan hal-hal lain yang diluar dugaan Kemudian yang ketiga Principle of Control Responsibility Ya azas tanggung jawab pengendalian Jadi disini Pengendalian hanya dapat dilaksanakan jika Manager bertanggung jawab atas Pelaksanaan dari rencana Oke yang keempat Principle of Future Control Azas pengendalian terhadap masa depan Pengendalian yang efektif Harus ditujukan ke arah pencegahan penyimpangan-penyimpangan yang akan terjadi Baik pada waktu sekarang maupun masa yang akan datang Oke next yang kelima itu ada Principle of Direct Control Azas pengendalian langsung Nah teknik kontrol yang paling efektif ialah Mengusahakan adanya manager bawahan yang berkualitas baik Pengendalian itu dilakukan oleh manager Atas dasar bahwa manusia itu sering berbuat salah Ya cara yang paling tepat untuk menjamin Adanya pelaksanaan yang sesuai dengan rencana adalah Mengusahakan sedapat mungkin para pertugas memiliki kualitas yang baik Oke yang keenam Ada Principle of Reflection Plans Yaitu Azas refleksi rencana Maksudnya disini adalah Pengendalian harus disusun dengan baik Sehingga dapat mencerminkan karakter dan susunan rencana Oke kita lanjutkan yang ketujuh Itu ada Principle of Organization Sustainability Nah disini azas penyesuaian dengan organisasi Maksudnya pengendalian harus dilakukan Sesuai dengan struktur organisasi Manager dengan bawahannya merupakan sarana Untuk melaksanakan rencana Dengan demikian Pengendalian yang efektif Harus disesuaikan dengan besarnya WW6 Manager Sehingga mencerminkan struktur organisasi Oke selanjutnya Azas pengendalian individual Principle of Individual of Control Yang disini dimaksudkan Pengendalian dan teknik pengendalian Pengendalian harus sesuai dengan kebutuhan manager Teknik pengendalian harus ditujukan terhadap Kebutuhan-kebutuhan akan informasi setiap manager Ruang lingkup informasi yang dibutuhkan itu Berbeda satu sama lainnya Tergantung pada tingkat dan tugas manager Oke yang kesembilan Ada Principle of Standard Yaitu azas standar Dimana disini Pengendalian yang efektif dan efisien Memerlukan standar yang tepat Yang akan dipergunakan sebagai tolak ukur Pelaksanaan dan tujuan yang akan dicapai Oke selanjutnya yang kesepuluh Principle of Strategic Point Control Jadi disini azas pengendalian terhadap strategi Ya pengendalian yang efektif dan efisien Memerlukan adanya perhatian yang ditujukan terhadap faktor-faktor strategis dalam perusahaan Oke kita lanjutkan ya The Acceptance Principle Yaitu ada azas kekecualian Pengkecualian ya maksudnya Efisiensi ya efisiensi dalam pengendalian membutuhkan adanya perhatian yang ditujukan terhadap faktor kekecualian Ya pengecualian ini dapat terjadi dalam keadaan tertentu ketika situasi berubah atau tidak sama Oke kemudian ada azas pengendalian fleksibel Principle of Flexibility of Control Jadi pengendalian harus luas untuk menghindari kegagalan pelaksanaan rencana Oke yang ketiga belas ada Principle of Review Ada azas peninjauan kembali Nah disini dimaksudkan sistem pengendalian harus ditujukan berkali-kali agar sistem yang digunakan berguna untuk mencapai tujuan Baiklah yang terakhir ada Principle of Action Ada azas tindakan Jadi disini dijelaskan pengendalian dapat dilakukan apabila ada ukuran-ukuran untuk mengoreksi penyimpangan-penyimpangan rencana organisasi staffing and directing Baik untuk lebih jelasnya lihat gambar berikut ini Baik setelah azas-azas pengendalian Kita juga harus mengetahui apa saja sih jenis-jenis pengendalian Tentang bagaimana sih manajemen pengendalian yang efektif Nah untuk itu kita harus mengetahui dulu Apa yang dikatakan Hasibuan tentang berdasarkan bagian yang akan diawasi Di dalam manajemen pengendalian dapat dibedakan atas Jadi ada pengendalian karyawan, keuangan, pengendalian produksi, pengendalian waktu, pengendalian teknis, kebijaksanaan, kemudian penjualan, investasi, dan pengendalian pemeliharaan Jadi dengan adanya jenis-jenis pengendalian ini Pekerjaan karyawan dapat diarahkan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh setiap karyawan Sehingga tujuan organisasi tercapai Oke kalian bisa lihat ke layar Ini adalah rangkuman ya Nah ada kira-kira empat hal yang saya rangkum dan kalian bisa baca Oke Nah menurut saudara bagaimana mewujudkan manajemen pengendalian yang efektif Baik nanti kalian ketik di word Nanti kumpulkan ke kosma Nanti biar kosmanya ya share email ke saya Tetap di email yang sama Nah ini dia daftar bacaannya referensi Kalian bisa juga cek di line-nya di google Ataupun di google scholar Nah sebenarnya tadi ada Lima ya Lima pertanyaan di bagian tugas Itu ada di buku ajar saya Mata kuliah pengantar manajemen syariah ini Namun untuk kali ini sepertinya cukup satu saja ya Yang tadi itu Yang pertanyaan kelima Baik ya Nanti setelah saya menjelaskan pada video ini Nanti kita akan lanjut di whatsapp group Yaitu tentunya dengan melihat presentasi dan pengambilan nilai bagi kelompok 9 Ya siapkan juga nanti pertanyaan bagi audiens Minimum 4 Jadi masing-masing penyaji menjawab buah Pertanyaan Baik terima kasih Demikianlah penjelasan materi saya pada video kali ini Lebih dan kurang saya mohon maaf Wabilahi taufiq walidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih